Pemilu 2024 di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada Senin, 18 April 2022 berakhir ricu. Selain di depan kampus Unhair I dan jalan menuju Bandara Baabullah Ternate, kericuhan juga terjadi di depan kantor Wali Kota Ternate. Puluhan masa aksi diamankan. Bahkan ada juga yang diduga dipukuli oknum aparat kepolisian saat bentrokan terjadi di dua titik unjuk rasa tersebut. Di lain sisi, seorang ibu dan anak terekam video tengah jatuh dari motor, lantaran kena tembakan water cannon polisi. Peristiwa itu terjadi saat polisi melepas water cannon dengan tujuan membubarkan masa aksi pada petang kemarin. Dalam video berdurasi 30 detik itu, masa aksi terlihat berhamburan. Sedangkan seorang ibu dan anak jatuh dari motor dan ditolong beberapa orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!